Aduh apaan tuh kok serem banget ini mau makan tapi jadi merinding ya kalau ngeliat yang serem-serem kayak begini Waduh waduh tenang-tenang dulu foodies jangan pada ketakutan gitu juga ya ini tuh ternyata bukan lagi di kuburan kok Bukan juga di tempat angker tapi ini adalah warung kopi unik yang namanya Warkop Ketan Ada ada aja deh Warkop Ketan ini berkonsep rumah hantu berada di kota Surabaya Jawa Timur tepatnya di jalan gadung nomor 1B Nah di warung ini nih foodies bisa nikmatin kopi dan kulineran makanan ketan sambil ditemani dengan bermacam-macam hantu buatan Mulai dari kuntilanak, pocong dan makhluk menyeramkan lainnya foodies ada dan gak cuma itu loh meja makan disini dibentuk seperti makam kuburan oleh si pemilik warung Selain hadir dengan konsep yang unik bernuansa horor, Warkop Ketan ini juga menawarkan kuliner ketan yang lazis dan harganya receh foodies Ada tiga menu ketan yang menjadi andalan disini nih yakni ketan green tea, ketan gua Jepang dan ketan dunia lain Wah 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 nama-nama menunya juga bernuansa horor ya foodies Untuk ketan gua Jepang, menu ini merupakan ketan original yang menggunakan topping parutan kelapa dan taburan bubuk kedelai Sedangkan untuk ketan dunia lain nih, ketannya dengan topping lebih beragam foodies Mulai dari lumaran coklat, parutan keju, parutan kelapa hingga taburan bubuk kedelai Nah ketika disantap, rasa ketannya ternyata lazis dan gurih Meski ditemani dengan beragam varian topping, tekstur ketannya juga tetap berasa lembut saat dikunyah di mulut Semuanya menyatu dan bikin lidah semakin bergelora foodies Wah ini nih yang namanya lazis abis Untuk harganya foodies, seporsi ketan disini dijual mulai dari 8.000 sampai 20.000 rupiah Udah suasananya unik dan agak bikin deg-degan, rasanya lazis, harganya juga receh foodies Nggak heran ya, makanya warkop ini selalu ramai pengunjung dan setiap hari bisa menghabiskan 3 hingga 5 kilogram ketan Sempet kaget, takut kaget gitu Enak pokoknya, iya pokoknya lembut Terus manisnya pas karena aku doyan gerinti dan itu gerintinya kerasa banget Nah buat foodies yang mau uji nyali, sekaligus manjain lidah dengan menu ketan aneka topping yang lazis Catet ya, warkop ini buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu Mulai dari jam 8 pagi nih foodies, sampai jam 11 malam Hih, berani gak tuh makan tengah malam disini? Haha, inget cuma dimakan receh, tempat informasi kuliner receh Yang harganya receh tapi rasanya gak recehan dan unik-unik punya Terima kasih telah menonton!